Viral curhatan dokter IKD tangani youtuber sombong, ternyata Triswaka dan istri kini sebut fitnah. Seorang dokter belak-belakan menceritakan soal pasien yang ia tangani rumah sakit. Dokter ini mengaku mendapat perlakuan tak menyenangkan saat memeriksa pasien yang merupakan seorang youtuber kondang IKD. Dokter bernama Ana Manita ini memberikan ceritanya melalui akun TikTok miliknya. Selalu tiba-tiba datang pasangan suami istri yang merupakan youtuber ternama. Saat ditanya terkait keluhan oleh dokter Ana Manita, si istri justru mulai ngosin enggan menjelaskan. Tak cuma itu, sikap sang suami juga sama menyebalkan. Youtuber tersebut malah asyik bermain ponsel mengabaikan pertanyaan dokter Ana Manita. Suami main HP dan kakinya selonjoran di atas kursi seramah dan sesapan itu, tulis dokter Ana Manita. Sementara di captionnya Ana Manita berharap setiap pasien bisa bercerita mengenai kondosi sejujurnya demi kelanjaran diagnosis. Setelah viral, konten dokter Ana Manita menyinggung soal pasien youtuber yang bersikap arogan kini Triswaka memberikan klarifikasinya. Menurut Triswaka sang istri Nabila Maharani sudah mencoba menjawab sebuah pertanyaan dari dokter Ana Manita sambil menahan sakit perutnya. Sekian geramnya, Triswaka juga menyebut apa yang ditulis oleh dokter Ana Manita di susmen adalah fitnah. Pada malam itu tempatnya pukul 1, kondisi mereka sama-sama panik tapi tetap bisa menjawab pertanyaan dari dokter. Dan juga tidak terima bila istrinya disebut cuek dan kurang sopan menjawab pertanyaan dari dokter. Semua pertanyaan yang ditanya itu sudah dijawab semua ya, itu poinnya. Katanya istri saya nggak ngejawab, jawabnya sok-sok cuek. Nggak ada guys, kalian nggak tahu posisinya lagi sakit, perutnya sakit nahan. Ujarnya. Menurut Triswaka, dia perlu memberikan klarifikasi agar istrinya tidak disurutkan gara-gara konten dari sedokter. Dia juga menjelaskan setelah beberapa jam diperiksa namun tetap sakit. Triswaka pun pindah ke rumah sakit yang biasa menangani istrinya. Dia juga menuliskan sindiran kepada sang dokter yang mencoba memfitnah istrinya demi keuntungan pribadi. Terima kasih telah menonton!